Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys mas pro dan sahabat semua Selamat pagi Salam sejahtera untuk kita semua Semoga mas pro dan sahabat semua Di hari ini juga sehat Sedang menjalankan Aktivitas Seperti biasa Oke di video kali ini mas pro Saya akan menjelaskan Dua gajahan yang saya miliki ya mas pro ya Nah jadi Saya akan menjelaskan Dua jenis gajahan yang saya miliki Ini gajahan yang Ditanam di belakang rumah mas pro ini Ini yang Saya tanam dari sana Sampai sini mas pro Ya situ itu Ini gajahan jenis Yang tidak memiliki Bulu mas pro Jadi tidak memiliki bulu Kemudian batangnya Gepeng Agak kecoklatan Dan akarnya itu Dia menjelaskan sampai Bentuk akarnya ya Jadi Ini jenis pertama yang saya tanam mas pro ya Nanti saya tunjukkan jenis yang kedua Ini daunnya Ini daunnya tidak seberapa gatal Jadi khas daun gajah yang seperti ini mas pro Jadi saya memiliki dua daun Rumput gajahan Ya ini jenis yang pertama Nanti saya akan tunjukkan Perbedaannya jenis gajahan yang saya miliki yang kedua Ini rencananya nanti saya akan Mau saya ambil anak-anaknya Mau saya pindah mas pro Tapi kapasitas banyaknya Saya lebih banyak Miliki yang daunnya Ada bulunya mas pro Ini mau saya pencarkan lagi Supaya lebih banyak Ya mas pro ya Kita tahu perbedaannya mas pro ya Tolong diperhatikan Biar tahu jenis gajahan Saya tidak tahu gajahan apa Namanya jelas Saya tahunya perbedaannya Hanya di akar Akarnya dia agak coklat Kemudian batangnya gepeng Batangnya gepeng Kemudian daunnya itu tidak berbulu Kalau cara berkembangnya Tunasnya juga sama ini Tidak ada perbedaan mas pro Tapi mas pro perhatikan Cuma batang-batangnya Ada garis-garisnya hitam-hitam Seperti ini mas pro Nah ini krikasnya Ini yang gajahan jenis pertama mas pro Nanti saya akan tunjukkan gajahan jenis yang kedua Yang saya sering banyak panen mas pro ya Sebenarnya ini juga pernah sih Ada di dalam video saya memanen mas pro Ini batangnya tebal juga mas pro Sama Nah Ini gajah ini juga sama mas pro ya Jenisnya sama Dia juga sama Di sana juga sama itu Memang akarnya mas pro Nah bisa mas pro perhatikan Nanti dengan gajah yang akan saya tunjukkan Akarnya itu memang sampai keluar-keluar Dan akarnya besar-besar mas pro Ini gajahan yang tanpa bulu Terus memang Daunnya tidak seberapa gatal ya Ini sama Ini juga kesukaan sapi-sapi saya Ini yang jenis pertama mas pro ya Nanti Oke lanjut Saya perkenalkan yang jenis gajahan yang kedua Nah sekarang saya perkenalkan jenis gajahan yang kedua mas pro ya Nah mas pro bisa lihat dari bentuk batangnya sudah kelihatan mas pro ya Nah kita lihat Nah Kalau ini batangnya Ada bulunya mas pro Nah jadi Batangnya ada bulunya Kemudian akarnya pun beda mas pro Terus batangnya dia bulat Nah ini Ini jenis gajah yang saya miliki Gajahan yang kedua Terus warnanya lebih putih mas pro Beda dengan yang tadi ya mas pro ya Nah ini sudah yang Mungkin kalau mas pro lihat video yang Berapa bulan yang lalu saya tanam Sudah mulai subur-subur mas pro Nah ini Ini langsung saya dangir Karena memang sudah Yang mungkin mas pro ada videonya yang saya Tancap-tancapkan hari itu Kemudian tumbuh baru didangir seperti ini mas pro Nah Ini jenis gajahan yang saya kedua Ini dia berbulu mas pro Kemudian batangnya tidak ada garis putih kan mas pro Tidak ada garis coklat yang kayak tadi itu Nah sini mas pro Ini tidak ada kan mas pro Nah ini Tidak ada Kalau tadi kan ada garis-garisnya Kemudian akarnya itu dia Agak kecoklat-coklatan Ini tidak ada Ini subur mas pro Banyak beranak-beranak mas pro Ini malah belum saya dangir mas pro Anaknya sudah banyak Nah ini Ya jadi perbedaannya Mas pro bisa lihat Nanti saya akan Bandingkan yang baru saya tanam mas pro Itu ada berdekatan Saya tanam nanti Biar jelas mas pro nanti perbandingannya Oke mas pro ya Oke saya Oke mas pro ini Tanamannya berdekatan Jadi mas pro bisa lihat perbedaannya Ini yang coklat Ini juga yang coklat mas pro ya Ini belum saya dangir Kemudian yang coklat Yang jenis pertama tadi saya video Nah ini Nah ini mas pro Sekarang yang ini mas pro Nah lihat perbedaannya mas pro Nah itu ke sana Lihat perbedaannya dengan Pohonnya kan beda mas pro Ini yang saya video yang pertama Yang gajan dan coklat Ini bagian ini ya Disini Nah Nah lihat ya mas pro Perbedaannya Lihat mas pro dengan jelas Perbedaan mencoloknya Dimana mas pro bisa lihat Dengan yang disini Ini sama-sama gajahan Saya juga gak tahu Nama gajahnya apa Juga gak tahu mas pro Dua jenis gajah inilah yang saya Kembang biarkan Saya tanam untuk sapi-sapi saya mas pro Nah lihat Sudah mulai tumbuh mas pro Ini yang hari itu mas pro Pernah lihat saya mencangkul Apa Menanam ya ini sudah mas pro Sudah saya dangir-dangir Cuma Saya dangirnya Tidak saya buatkan Video nya mas pro ya Cuma saya pernah bilang Kalau sudah saya tumbuh Saya Saya dangir Nah itu sudah Seperti yang saya dangir mas pro Nah Itu ya Jadi sudah jelas mas pro ya Perbedaannya gajah Yang dua jenis gajahnya Ini yang gajahnya Daunnya berbulu Nah lihat mas pro Daunnya berbulu Kemudian ini gatal pohonnya Dibanding dengan pohon yang sebelah sini Beda mas pro yang sini Nah itu Yang saya tanam di situ Nah ini Nah jadi mas pro lihat bisa berbeda Sama-sama Dia sama-sama beranak juga sama mas pro Cuma kalau ini lebih gepeng sih Kalau menurut saya lebih ramping Sedangkan yang Ini dia agak bulat Nah Oke mas pro ya Jadi Inilah jenis pakan Cadangan tambahan Yang saya tanam Di sekitar rumah saya Untuk Mengantisipasi ketika Hujan Terus harian Nah ini saya arit Saya berikan Kesapi Mudah-mudahan informasi Perbedaan gajah Dua gajah ini Bisa Bisa Jadi Motivasi Dan mas pro Dan mungkin mas pro Juga tahu namanya Nanti bisa dikomentarin Kalau yang pernah nanam ini Kalau jenis pacong Lain mas pro Atau rumput order Itu lain Jadi Nggak tahu rumput order Seperti apa Saya tahunya hanya di youtube Nah ini mas pro ya Ini sama dia Berenak-berenak mas pro Juga banyak Tadi kan Ternada Cuma yang jenis yang ini Mesti belum banyak Saya tanam mas pro Ini mau saya ambil Anaknya Dan mau saya tanam lagi Oke Semoga informasi ini Bermatuk mas pro Semua Kalau yang itu Lain lagi mas pro Itu sama seperti Yang disini Bisa campur-campur Juga banyak mas pro Saya tanam Jadi ini Masih banyak Yang jenis gajah yang Gatal ya Yang saya tanam Atau yang berbulu Kalau yang ini Nggak Ini mau saya kembangkan lagi Mau saya tanam Yang tadi saya Itu mau saya ambil Anak-anaknya Mau saya pencarakan mas pro Nah ini kan Belum saya tanamin mas pro Nah ini Nanti rencana Mau saya tanam Jadi masih Banyak sih Tempat untuk nanam Ruput gajah ini Karena Masih ini kosong Kan Besarnya kosong Belum saya tanam mas pro Nanti saya pencarin Saya tanam Tanam lagi Nah ini daun singkongnya Ini juga Ini sebenarnya Sudah diambil Yang muda Ini bisa diambil Untuk makan sapi Nanti saya Potok-potok Saya petik-petik juga mas pro Oke mas pro Dan sahabat semua Ini Ini yang Jenis yang Kepeng Nanti mungkin saya Buatkan Perbandingan Dan bisa komentar Mas pro Ini namanya apa Ini namanya apa Nanti gajahnya Jenis apa Nanti biar Saya juga jadi tahu Mas pro Saya tahu Saya tahunya Cuma jenis gajahnya Itu saja Jadi jenisnya itu saja Yang jenis berbulu Dan tidak berbulu Dan warahnya juga beda Oke Sampai ketemu di video lanjutnya Terima kasih Sudah menonton Dan Jangan lupa Dukung channel saya Dan mari kita Berbagi informasi Dan pengetahuan Yang tentang Pengetahuan tentang Pertanakan sapi Salam mengerit Salam sukses Salam maju berkaya Sampai ketemu di video lanjutnya Terima kasih Sampai ketemu di video